Halo semua, salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini. Memang Nabi cakap betullah manusia tidak akan puas kata Samsul Yusuf. Baru-baru ini media tertarik dengan sebuah temubual pelakon dan pengarah terkenal, Samsul Yusuf bersama penyampai radio DJ Nas di laman YouTube Molek FM. Dalam video tersebut, DJ Nas bertanya kepada Samsul adakah seronok bergelar seorang jutawan. Suami kepada putri Sarah ini menjawab, kekayaan dan kemewahan itu tidak seindah yang disangka. Dia menambah, jika sesuatu yang diimpikan telah dapat dimiliki, ia tidak akan rasa puas. Saya sedar sesuatu, saya pun dulu ialah orang biasa juga, maksudnya mempunyai angan-angan dan impian. Bila dah tercapai, dapat kereta yang diidamkan, hmm betullah orang cakap, tak seindah yang anda fikir. Memang seronok, sudah tentu suka, tapi tak seindah apa yang anda fikir. Mana ada benda sempurna, tiada benda yang sempurna di dunia ini. Contohnya, kita minat itu ini, oh kita nak Lamborghini, Ferrari. Masa itu, kita tiada, jadi kita rasa macam benda itulah segalanya. Bila kita tak ada, kita macam oke, tapi tiadalah seronok sangat seperti kita fikir. Lama-lama rasa bosan, sebab itulah selalu terjadi, kalau dah dapat apa yang nak, dia nak lain pula, nak helikopter. Nak kapal pula, memang manusia. Memang, Nabi cakap betullah, tidak akan puas. Samsul menjelaskan pada akhirnya sesuatu yang dia mencari dalam hidup adalah ketenangan jiwa dan hati. Saya rasalah, pengakhirannya perkara paling penting ketenangan jiwa engkau. Ketenangan jiwa juga yang menentukan, jika tiada duit, tidak mengapalah yang penting tenang jiwa, tenang hatikan, jelas Samsul. Kata-kata yang dikongsikan oleh Samsul ini sangat mendalam dan boleh dijadikan iktibar kepada semua. Kekayaan dan kemewahan bukanlah segala-galanya, malah kebahagiaan itu didambakan oleh setiap insan dalam hidup. Sementara itu, Samsul kini sedang bergelut dengan kontroversi rumah tangga. Terdahulu Puteri Saranekad memfailkan tuntutan cerai selepas krisis rumah tangga sejak 4 tahun lalu, tidak menemui jalan terbaik. Selain enggan bermadu selepas Samsul membuat pengakuan, bernikah dengan Irakazal sebagai istri kedua pada tahun ini. Sekian info, terima kasih. Terima kasih.